ya ini teman-teman ini adalah tempat dimana kita harus melakukan bertahan hidup di dalam hutan demi beberapa rupiah lah lumayan buat untuk beli-beli beras beli apa nah ini kebetulan kita bawa anak kecil ini ini anaknya Bapak Jagau ini eh ganteng sekali anak Bapak Jagau tapi pakai bajunya pakai baju cewek ini pakai bajunya baju cewek eh Bapak kemana Bapak kemana eh nggak kemana-mana kemana Bapak ke sana Hai cari kayu ya Hai cari kayu ulin ya buat digesek ya buat beli apa baju ya tuh bajunya baju cewek ini temen-temen ini sekarang sambil apa namanya sambil berladang padi sambil sambil-sambilan kita biar ada tabungan teman-teman ya inilah gubuk kami teman-teman ini tempat dimana kita harus bertahan bertahan dan bertahan menjalankan aktivitas seperti biasa yaitu nyensoy teman-teman udah mandi lapik eh udah mau tidur sini tidur sini mau pulang kampung mau kesana melek melek gue go tuh teman-teman dia disana teman-teman pas di ujung telunjuk ini teman-teman nah dia lagi survei ulin Ayo kita dekatin ulin yang mau disurvei sama dia itu yang mau dikerjakan sama dia itu ulin seperti apa Ayo kita sama-sama ikut yuk sana yuk eh bikin jalan lupa buricak jalannya nah ini temen-temen dapetlah oh dapetlah berapa 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 pohon ulinnya jadi ke pohon nah ini teman-teman ini cara pembuatan jalan untuk jalan kita mikul ini seperti ini awas kenaka kita kaki masih dipakai enggak aku nggak pahlawan tuh tadi selat lewat jalan dulu teman-teman ini biar enak jadi kan jalannya kita ambil selimpet-selimpet nah ini teman-teman bisa dilihat nah ini ini masih bisa dipakailah bos nah ini masih bisa dipakai teman-teman mungkin untuk dikerjakan untuk hari kuasa bukannya sampai goreng nah ini teman-teman hampir hampir bisa dimakan diameter berapa ini lah 1 meter loh 1 meter 1 meter nih teman-teman bisa dilihat oke guys ini diameternya sekitar 1 meter nah nah ini aduh lumayan ini ini bos teman-teman bos yang aduh bos ulin bos ulin nah nah sekitar berapa kilo kesana ada paling 200-300 meter dari sana kemana sampai mana teman-teman itu depan situ adalah posatam nah itu posatamnya disana tuh istrinya kan disana istrinya barangkali nantinya keluar jadi kan ditau nah itu posatam nantinya nah ini teman-teman ini semuanya kita lagi ngatur posisi jalan biar keluarnya tuh enak tuh gimana nah sedangkan lokasinya sebelah sana teman-teman tuh sebelah sana si bos rokoknya apa bos om rokoknya rokok 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 semakin sore semakin petang teman-teman nah saatnya kita pergi ke pondok atau pulang ke pondok teman-teman udah jam 5 ini gaul jam setengah 6 kayaknya ini namanya kayu bengkirai teman-teman kayu bengkirai kalau di apa namanya indonesianya kayu bengkirai kalau di Kalimantan itu kayu pelepek nah kalau di Lampung itu nggak tahu kayu merbau mungkin kali kayaknya ini kayaknya namanya kalau di Kalimantan Timur nggak tahu apa kayu apa namanya ini tapi katanya di Kalimantan Timur nggak terlalu laku bagaimana ya kayak ini kayak ulin itu yang yang banyak sekali itunya Hai lakunya Hai kenapa Bang Oke guys kita pulang guys kita pulang dulu teman-teman nah kita pulang dulu ngopi dulu ngopi dulu ngopi hello ngopi hello ini enak pokoknya tentau daging apa yuk kita sama-sama ikutin terus sampai di rumah ke yuk hahaha ruwaktu apa memang jurang jurang di sini itu namanya ruwak itu tebing teman-teman bagi sekalian anjir batuk yang dari Sumatera dari mana nah ruwak itu tebing kalau orang sini ngomongnya Hai ini bener-bener di pedalaman sekitar 25 kilo dari perkampungan bukan dari perkotaannya dari bergambungan 25 kilo lebih ya 25 kilo ya kalau jalan mampus lah banyak selan aku terbalik teman-teman nih lihat nih sini-gini Hai nah selananya terbaliknya kayak gini ini sampai kayak gini bepannya jadi belakangnya Hai 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 ada sudah sampai ini makan pakai apa Rik Hai makan daging rusak makan daging rusak teman-teman nih daging rusak Hai mana daging rusaknya enggak digoreng di Indonesia hai 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 iya mau deh rusaknya teman-teman daging rusak teman-teman daging rusak nih nih rusak nih nih daging rusak ini teman-teman mau bikin cerat nanti kalau dapat terus daging kayak gini lagi aduh dan enak ini hmm hmm kompong udah jadi ngomong susah kalau kita tidak kerja nyansok kita bikin jerat ini teman-teman ini jeratnya seperti ini caranya nah ini untuk bikin talinya dulu ya Nah seperti ini anjir kayaknya nah ini dari rotan teman-teman dari rotan apa namanya emangnya rotan weh rotan ah weh kalau bahasa dayak itu namanya rotan weh nih teman-teman weh bukan rot bukan rotan kalau weh ya weh bukan rotan lah inilah dayaknya rotan weh ini gimana berbelit-belit nah kalau bukan weh itu woi kalau bahasa bahasa dayaknya woi dayak utdanum namanya dayak utdanum untuk teman-teman dimanapun anda berada apa namanya dayak utdanum itu dayak mana teman-teman ya kalian yang merasa ya tinggal tulis di kolom komentar dan like juga komentar juga ya 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 Hai dayak utdanum semua anu ya semua pokoknya di Borneo pasti ada dayak utdanum setiap enuk ya setiap daerah iya kalbar kaltin habis itu berito kepuas kehayan ketingan Hai mau ada sambal terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mengapresiasi dengan cara komentar like juga subscribe juga dan tonton juga video selanjutnya dari kami karena akan lebih luar biasa lagi oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih